Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini Pastikan sudah menonton video part-part lainnya, link di deskripsi Untuk membuat model bola tenis, hapus cube lalu masukkan objek plane dan UV sphere ke scene Perbesar plane 10x dan geser posisinya sedikit seperti ini Lalu posisikan UV sphere di atas plane Cara mudahnya bisa menggunakan alignment object Select kedua objek Lalu klik menu object Pilih transform Lalu klik align object Di panel last operator, align axisnya pilih Z biar sphere di atas plane Align mode-nya ubah jadi negative side Objek plane ini dibuat seolah-olah jadi lapangannya Select lalu ke edit mode Ubah viewport setting ke material preview Klik tombol material properties Lalu klik new Di bagian base color, ubah misalnya jadi merah Scroll ke bawah, set ravenessnya jadi 0,1 Dan clear code-nya 0,5 Aktifkan tool loop cut Lalu buat garis di objek seperti ini Aktifkan tool bevel Lalu tarik sedikit seperti ini Widenya sekitar 0,04 Kembali ke material properties Scroll ke atas Lalu klik tanda plus Klik new Base color-nya biarkan putih Lalu klik assign Tekan E untuk extrude Misalnya 0,05 biar sedikit timbul Dan ubah warnanya jadi putih juga Select Klik material putih Lalu klik assign Lapangannya sudah Sekarang bola tenisnya Viewport-nya pilih solid dulu Dan aktifkan X-ray Kedit mode Lalu tekan 1 di numpad Deselect all Pilih sebagian vertex seperti ini Lalu tekan B untuk separate Klik selection UV sphere UV sphere sudah terbagi jadi 2 Kedit mode lagi Lalu rotate di X-axis 90 derajat Ke object mode Select kedua sisi UV sphere Lalu tekan ctrl C untuk join Ke edit mode lagi Tekan A untuk select all Lalu tekan M Dan pilih by distance Untuk menghapus vertex yang overlap Berikutnya untuk membuat list atau garis putih bola Lakukan loop selection Tekan ALT dan klik kiri di bagian sini Lalu klik tool bevel Tarik sedikit seperti ini Widenya sekitar 0,08 Widenya sekitar 0,08 Lalu tekan S untuk scale Diperkecil misalnya segini Bola tenis bentuknya sudah jadi Gampang sekali Biar mudah kalau mau memodifikasi bentuk lagi Buat saja vertex groupnya Klik object data properties Klik tanda plus Ubah namanya Misal jadi group list Klik assign Tekan ctrl I Untuk inverse selection Lalu buat group vertexnya juga Misalnya namanya group hair Sekarang mulai memberikan material color ke object Klik viewport material properties Untuk bagian hairnya dulu Klik material properties Klik new Untuk base color pilih misalnya warna kuning Lalu bagian listnya Select dulu Lalu kembali ke material properties Buat material baru Base colornya putih Lalu klik assign Ke object mode Klik kanan Lalu pilih sets mode Setelah warnanya oke Berikutnya menambahkan partikel serabut ke bola biar terlihat lebih nyata Sebelum itu Atur dulu lightingnya Klik viewport render Kalau satu lampu kurang Tambahkan satu lampu lagi Select yang ini Duplikat Geser sedikit Dan naikkan kecerahannya Detail cara pengaturan lighting dan kamera Ada di playlist tutorial Blender 2.9 pemula Link di deskripsi Kembali ke bola tennisnya Select Lalu klik particle properties Klik tanda plus Pilih hair Di menu image Hair lengthnya Set jadi 0.02 Dan numbernya 10.000 Scroll ke bawah Di menu render Pastikan materialnya yang warna kuning tadi Bukan yang warna putih Lalu di menu children Klik interpolated Berikutnya di menu roughness Nilai randomnya set jadi 0.07 Lalu yang terakhir Menghilangkan hair Di bagian list putih Di menu vertex group Di bagian density Klik dan pilih group hair Langkah modeling bola tennis sudah selesai Kalau mau mengubah warna bolanya Cukup mudah Cukup mengganti base color Di material ini Misalnya jadi biru Atau hijau Kalau sudah oke Bisa di render Set kameranya dulu Di posisi ini Lalu tekan F12 Dan tunggu sebentar prosesnya Ya hasil akhirnya seperti ini Terima kasih sudah menonton Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di komentar Jika ingin belajar blender lebih lanjut Link video lainnya di deskripsi Jangan lupa subscribe Untuk mendukung channel ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih